Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semuanya pasti sehat ya. Miss Mofita doakan anak-anak semuanya sehat dan terus tetap dalam lindungan Tuhan. Hari ini Miss Mofita mau tanya sama anak-anak, sudah pada minum susu belum hari ini? Kalau sudah, anak-anak hebat, pintar, semuanya paling sehat. Nah, hari ini Miss Mofita mau ajakin anak-anak setelah minum susu, kita mau lipat sampahnya. Oke, kenapa Miss harus lipat sampah? Karena nanti sampah di rumah kita kalau tidak dilipat, makin lama makin penuh. Jadi kita mau bantu Mami dengan cara melipat sampah. Yuk, kita lipat sampahnya yuk. Pertama, habiskan dulu susunya, sampai habis betul ya. Coba Miss Mofita mau minum susunya dulu. Wah, sudah habis nih. Nih, caranya begini, kita lihat ya. Setiap kotak susu, begini caranya melipat susu. Kotak susunya, di setiap sudutnya ada yang namanya ini nih anak-anak. Kalau anak-anak lihat seperti telinga ya. Nih, kita buka pelan-pelan. Pasti bisa bukanya. Lainnya kita buka pelan-pelan. Sampai seperti ini loh. Di bawahnya juga ada. Kita buka juga. Bagian bawahnya pelan-pelan. Pasti bisa anak-anak berusaha ya. Satu lagi, kita buka juga. Ini memang agak kerasi, tapi kalau anak-anak coba terus berusaha, pasti bisa. Setelah itu, kita mau coba kempes ini. Sampai kosong. Kita kempes ini pelan-pelan. Sudah jadi seperti ini anak-anak. Lalu susunya, kita akan lipat menjadi kecil. Caranya adalah, di sini ada sebuah garis. Ada garis, anak-anak lipat ke tengah. Lalu, ujungnya ini juga lipat lagi ke tengah. Setelah begini bagaimana, Nisna Vita? Setelah ini, anak-anak lipat. Yang ujung bawah ke atas. Posisinya berada di tengah ya. Oh iya, harus dipastikan susunya benar-benar kosong. Karena kalau tidak, nanti kecipratan sisa susunya ya. Lalu, lipat lagi yang ujung atas ke tengah. Tuh, seperti ini anak-anak. Lalu, kita masukkan pada lubang yang ini. Caranya seperti ini. Nah, jadi deh. Wow, jadi simple ya. Jadi praktis nih. Kalau seperti ini, sampah di rumahnya anak-anak, tempat sampahnya tidak akan terlalu penuh loh. Lalu kita buang kemana, Nis? Kita buang ke tempat sampah yang anorganik. Nah, sampahnya setelah dilipat, kita akan buang ke tempat sampah anorganik yang besar. Anak-anak diajarin kan di sekolah sampah, Nis? Mudah kan cara melipat sampah susunya anak-anak? Kotak susunya. Nah, begitu caranya. Nah, jadi semua harus dicoba di rumah. Oke? Sehat selalu ya. Salam kangen dari Miss Nopita. Bye-bye.